Permasalahan timur-timur yang sudah sekian lama berlarut-larut dan yang menjadi beban di atas pun. Halo Indobat, sahabat Indolai, menjelang akhir pendudukan Indonesia di timur-timur, jaringan milisi lokal mulai menyeruak. Tepatnya setelah Presiden B.J. Habibie pada tanggal 27 Januari 1999 mengumumkan akan mengadakan jajak pendapat bagi rakyat timur-timur untuk memilih bergabung dengan Indonesia atau Merdeka. Pada bulan Mei, terjadi kesepakatan bahwa Unimed atau misi PBB untuk timur-timur akan memegang mandat untuk menyelenggarakan referendum. Pengambilan suara kemudian dilaksanakan pada 30 Agustus dan diumumkan pada 4 September. Hasilnya, sebanyak 78,5 persen rakyat timur-timur ingin Merdeka. Setelah itu, aksi kekerasan oleh milisi pro-integrasi mencapai puncaknya. Menurut laporan, milisi-milisi ini sedikitnya 13 grup dari masing-masing distrik di Timur-Timur dibentuk seolah-olah untuk melindungi warga dari aksi kekerasan oleh gerilyawan pro-kemerdekaan. Namun sebenarnya, justru mereka sendiri yang mengintimidasi penduduk agar mau mendukung integrasi dengan Indonesia. Beberapa milisi dilaporkan sudah berdiri sejak dekade 1970-an, tak lama setelah Indonesia mengintervensi Timur-Portugal per tahun 1975. Milisi halilintar di distrik Bobonaro adalah salah satu contohnya. Sebagai mana lagi ada kelompok milisi yang baru muncul menjelang kemerdekaan Timur-Timur dan gelak dikenal paling brutal. Di antaranya adalah milisi Aitarak Dili, Besi Merah Putih Dili Kuisa, dan Mahidi Disuai. Masing-masing milisi itu punya seribu sampai dua ribu anggota dan aktif beroperasi di kawasan barat Timur-Timur. Temuan HRW juga menyebutkan, beberapa kelompok milisi menempat sokongan dari militer Indonesia. Hal itu terjermin dari persenjataan modern yang mereka jinjing. Polisi dan tentera Indonesia juga terkesan melakukan pembiaran kalau milisi-milisi itu melakukan kekerasan. Selain itu, masing-masing grup militan dikomandoi oleh tokoh Timur-Timur yang punya riwayat pernah bekerjasama dengan militer Indonesia. Kelompok halilintar misalnya, dipimpin oleh Joao Tavares yang merupakan mantan kepala suku tradisional. Tavares tercatat pernah pula jadi anggota Partai Apodeti yang pro-Indonesia per tahun 1970-an. Setelah Timur-Timur merdeka, Tavares melakukan eksodus ke Atambuan Nusa Tenggara Timur. Grup lainnya yaitu Aitarak yang dipimpin oleh Yuriko Guterres yang merupakan mantan aktivis pro-kemerdekaan. Yuriko Guterres berpindah haluan mendukung Indonesia setelah ditahan oleh tentara Indonesia Pasca Tragedi Santa Cruz 1991. Yuriko baru-baru ini memperoleh penghargaan bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu lantas mengundang protes dari berbagai organisasi HAM. Mulai dari aliansi organisasi masyarakat sipil Timur-Leste, Kontras sampai Amnesti Internasional Indonesia. Pada tahun 2002, Guterres diputus bersalah dalam kasus pelanggaran HAM di Timur-Timur dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Meskipun begitu, dia dibebaskan 6 tahun kemudian melalui mekanisme peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Sejak hasil jajak pendapat diumumkan, berbagai laporan tentang dukungan tentara Indonesia terhadap para milisi Timur-Timur, itu pun mulai bermunculan. Organisasi TAPOL pada Juni 1999 misalnya, melaporkan bahwa Panglima Kodam IX Udayana Adam Damiri, mengadakan rapat dengan pemimpin-pemimpin milisi pada Februari 1999. Dalam rapat itu, Adam menjanjikan bantuan logistik termasuk persenjataan untuk 2.000 personel milisi. Adam sendiri sempat difonis hukuman 3 tahun penjara pada tahun 2003 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas duduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM di Timur-Timur. Namun, Majelis Banding Pengadilan Tinggi HAM ADHOK Jakarta melebaskannya setahun kemudian. Gambaran Permusuhan Iklim permusuhan antara milisi pro-integrasi dan pendukung kemerdekaan Timur-Timur sempat diabadikan oleh reporter ABC News Tim Leicester dalam dokumenter beberapa saat sebelum jajak pendapat pada 30 Agustus 1999. Leicester mengawali kunjungannya ke sebuah gereja di bokota distrik Kovali Masuai. Sekitar 1.800 warga disena mengungsi karena masa daerahnya tidak lagi aman. Karena orang-orang jahat dari milisi mengejar kami, mereka mau bunuh kami, memukul kami, menangkap kami, begitu ujar seorang pria dikelilingi para pendukung kemerdekaan lainnya. Yang kami mau hari ini dalam keadaan mati ataupun hidup adalah kemerdekaan. Di sekitar gereja itu, sejumlah pemuda mengusung Bendera Badan Nasional Perlawanan Timur atau CNRT, organisasi payung dari berbagai gerakan pro-kemerdekaan. Mereka membentang juga poster aktivis Sanana Gusmo, yang kemudian terpilih sebagai presiden pertama Timur Leicester. Leicester juga menemui sepasukan para militer pro-integrasi di Maliana yang merupakan salah satu basis terkuat kelompok milisi pro-Indonesia. Mereka membempong senjata dalam haluan seragam kaos warna hijau oranj, dan topi bermotif merah putih. Leicester diizinkan menumpang truk bersama mereka, untuk mengikuti acara di alun-alun kota. Terlepas dari visual yang terkesan mengintimidasi dan berbagai laporan tentang aksi kejamnya terhadap warga, para milisi itu bersikeras punya tujuan mulia. Kami bukan kelompok milisi, kami kelompok pro-pendamaian. Kalau orang melakukan salah, kami akan menindaknya terlepas mereka pro-kemerdekaan atau pro-integrasi dengan Indonesia. Begitu ujar Gonsalves, seorang petani asal Malia Maskalius, salah satu komandan dari milisi. Rombongan Ruben Gonsalves hadir dalam sebuah acara yang disambut Tavares. Saat Leicester bertanya padanya tentang potensi pecahnya aksi kekerasan pasca perhitungan jajak pendapat, pemimpin milisi Halilintar itu mengiakannya. Ini akan terjadi karena orang timur tidak pernah mau menerima kekalahan ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!